Hai bentuknya seperti ini ya Oke ini kata Mas Yulfa ini bagian sublovernya mati terus setiap dinyalakan setelah satu jam dia kadang mati sendiri kita pakai pinset Oke langsung kena ya langsung bisa kan Assalamualaikum sedulur semuanya jumpa lagi di channel saya Firesa Digital Alhamdulillah ini ada servisan dari temen kita ya namanya Ahmad Zulfa yang ada di ganjar masing ini isinya power ya power tipe tas dan seperti ini bentuknya bentuknya seperti ini ya Oke ini kata Mas Yulfa ini bagian sublovernya mati terus setiap dinyalakan setelah satu jam dia kadang mati sendiri terus ada lagi katanya setengah jam mati sendiri enggak tahu akhirnya dari mana dan kemarin sempat berbincang dan suruh kirim sini akhirnya dikirim Oke langsung saja kita ceknya permasalahannya dimana dan simak terus buat teman-teman semuanya jangan lupa subscribe yang belum subscribe silahkan bantu klik subscribe ya biar lebih semangat membuat video-video menarik lainnya ke depannya ya Oke sekarang kita cek dulu ya saya cek menggunakan power supply 20 volt ya 3,25 ampere ya ini adaptor ini kan sebenarnya menggunakan 48 volt ya tapi saya akan coba pakai 20 volt mungkin enggak apa-apa ya yang penting buat ngecek dulu kerusakannya dimana dia untuk pengetesan saya menggunakan power supply 20 volt ya 3,25 ampere ya ini adaptor laptop ya ini cuma buat pengetesan ya seluruh ya jadi biar tahu bermasalahannya dimana Oke saya tes pakai voltmeter ini 20,2 volt ini udah nyala dan akan saya coba saya pakai speaker ini bagian LR nya saya kasih input dulu oke bagian L aman dan bagian R juga aman dan bagian R juga aman terus bagian subwoofer bagian subwoofer dia nggak ada tanda-tanda bunyi ya disini ya seharusnya dia dengung kan oke untuk pengecekan yang lebih simpel khusus pemula ini ya pokoknya yang paling mudah dulu ya untuk pengecekannya pakai jelai aja ya pakai semacam obeng seperti ini kita kita taruh ke IC output untuk driver akhir ya nah sebenarnya kan bagian subwoofer dia masih nyala untuk powernya berarti aman soalnya ada di bagian sini ini terus kita turun lagi pengecekannya ke bagian bawah ya IC ya nah disini udah nggak bunyi bagian input sini ini kayaknya udah diganti ya kayak kayaknya sama mas yang punya oke oke kalau disini udah nggak bunyi berarti udah pasti bagian IC ini yang bermasalah oke disini ada kemarin saya ada ganti juga IC nya ya ini IC nya berarti berarti di bagian IC driver subwoofer nya yang mati oke langsung saja kita coba ya coba coba ganti oke saya mati dulu oke oke nanti eh saya coba coba 3 IC nya ya saya lepas bagian IC nya ini untuk teman-teman pemula sebenarnya kita nggak perlu blower atau macam apa ya kita menggunakan solder aja untuk ngepot IC kecil seperti ini sebenarnya sangat mudah kita penuhin aja bagian ini bagian IC nya penuhin sama tenol ya sama 5 terus kita pakai pinset oke langsung kena ya langsung tisah kan ya oke dan bersihkan pakai benedot timah ya oke setelah itu langsung pasang bagian IC ingat jangan sampai terbalik ya di sini ya ini di sini ada ada lambang semacam lubang gitu kan di sini juga ada lambangnya pokoknya jangan sampai terbalik ya hati-hati ya ya terus untuk pemasangannya cukup mudah ya kita template kan di sini ya setelah template ya kita template kan pokoknya satu dulu biar kalau dikira udah pas semua bagian kaki-kaki kanan kirinya kita tinggal solder semua kaki-kaki tersebut oke di sini udah terpasang ya ini ya udah terpasang IC nya nanti tinggal kita bersihin bagian IC nya pakai thinner ya terus kita coba ya bagian subwoofer nya kita bebas sentuh-sentuh bagian sini nanti kan belum bunyi itu kan ini udah masuk tegangan 20 volt oke udah ada suara ya oke kita kasih input supaya masih bunyi gak ya midyak bah 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati